Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Samuel Tawaliu Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang turunan Ada 5 tipe soal yang akan saya bahas kali ini Yuk kita simak Yang pertama adalah tipe soal turunan Tipe soal turunan biasa Contoh soalnya adalah sebagai berikut Fx sama dengan 30x dikurang 5 Kita akan mencari turunannya F aksen x sama dengan Pertama-tama turunan dari 30x 30x ini tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1 Jadi 1 dikali dengan 30 Saya tulis lagi 1 dikali 30 X sama dengan 1 kurang 1 Lalu kita Sembangan Sebelum kita lanjut Min 5 ini tidak memiliki variable Artinya yang tidak memiliki variable Turunannya adalah 0 Jadi kita hanya akan menghitung turunan dari 30x Jadi 1 kali 30 Hasilnya 30 Lalu x pangkat 1 kurang 1 Artinya x pangkat 0 Ingat bahwa apapun yang dipangkatkan 0 Hasilnya adalah 1 Artinya 30 kali 1 Hasilnya adalah 30 Itu adalah mengenai turunan biasa Kita lanjut ke tipe soal yang berikutnya Tipe soal yang berikutnya Tipe soal yang berikutnya adalah turunan bilangan berpangkat Berpangkat Dibikan soal Yaitu fx Sama dengan 24x Pangkat 2 Kurang 8 F aksen x Sama dengan Kita hitung ini 2 dikali 24 2 nya dari mana? Dari pangkat 2 ini 2 dikali 24 X pangkat 2 kurang 1 Seperti yang tadi Min 8 ini tidak memiliki variable Jadi hasilnya 0 Oke Jadi berapa? 2 kali 24 Sama dengan 48 Lalu x 2 kurang Angkat 2 kurang 1 Hasilnya X pangkat 1 Satunya tidak usah ditulis Hasil akhirnya adalah 48x Oke Itu adalah Mengenai turunan bilangan berpangkat Kita lanjut Yang ketiga adalah Turunan memakai aturan rantai Ini agak beda ya teman-teman Turunan Memakai Memakai Aturan rantai Contoh soalnya adalah Sebagai berikut Fx Fx 8 kurang 1 Nah Terutama Kita turunkan dulu Yang di dalam kurung ini 10x kurang 9 Turunkan dulu Turunan Cari turunannya 10x kurang 9 Hasilnya adalah 10 turunannya Jadi lalu 8 Akan dikali Dengan hasil turunan ini Kita tulis 3 Supaya lebih jelas 8 dikali 10 Hasilnya adalah 80 Kita tulis di bawahnya Fx 10x Sama dengan 80 Lalu kita tulis lagi Angka-angka yang ada di dalam kurung Yaitu 10x Kurang 9 Lalu pangkannya Hasil dari 8 kurang 1 adalah 7 Jadi hasil akhirnya adalah 80 Kurang 10x Kurang 9 Pangkat 7 Itu dia Contoh soal dari turunan Memakai aturan ratai Kita lanjut ke Yang keempat Yang keempat Adalah Turunan Dengan sifat Pembagian Oke Turunan Sifat Pembagian Dibikan soal sebagai berikut Fx Sama dengan 3x Tambah 10 Per X kurang 3 Nah Yang di atas Dikatakan sebagai U Dan yang di bawah Kan Seperti V Kita terlebih dahulu Akan mencari Turunan Dari Dari U dan V ini Nah kita Taruhkan batas Guys Pertama-tama yang U U dengan 3x Tambah 10 Turunannya adalah O aksen 3 Lutupi V Sama dengan berapa X Kurang 3 V aksen Adalah 1 Karena X ini 1x Jadi Diturunkan jadi 1 Oke Kita lanjut Kita masuk ke rumusnya Untuk mencari turunan Itu F aksen X Sama dengan U aksen V V Dikurang V aksen U Per V V kuadrat Kita lanjut ke sebelah Sebelah menangkan U aksen adalah 3 Lalu Dikali dengan V Iaitu X kurang 3 Dikurang V aksen adalah 1 Dikali U 3X Tambah 10 Oke Per V kuadrat Artinya Yang di bawah ini X Dikurang 3 Kau angkat 2 Next Kita kalikan semuanya 3X 3 dikali X Sama dengan 3X 3 dikali Min 3 Sama dengan Min 9 Lalu Min 1 dikali 3X Sama dengan Min 3X Min 1 dikali 10 Sama dengan Min 10 Per X Kurang 3 Pangkat 2 Kita lanjut Sama dengan Nah Kita bisa lihat disini ada 3X Positif 3X Dan Negatif 3X Artinya mereka berdua Dikurangi Maka habis Jadi mati ya Berarti sisanya adalah Min 9 Min Dikurang 10 Min 19 Per X Kurang 3 Dan kurung Pangkat 2 Itu dia Hasil akhirnya Nah Itu mengenai Turunan sifat kebagian Kita lanjut ke Soal Tipe selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Soal Aplikasi Turunan Atau Soal cerita Dengan Turunan Oke Soalnya adalah Sebagai berikut Fungsi FT Sama dengan Min 2T kuadrat Ditambah T Ditambah 3 Maka yang ditanya Isinya adalah Nilai maksimumnya Adalah berapa Oke Kita masuk ke Pembahasannya Penyelesainya Ini diketahui Depis lagi ya FT Sembilan Min 2T kuadrat Ditambah T Ditambah 3 Lalu kita akan Mencari Turunannya F Aksen T Sama dengan Jadi 2 Dikali 2 T Pangkat 2 Kurang 1 Ditambah Turunan dari T Artinya 1 3 Maksimumnya 0 Karena T Variable Jadi 2 kali Min 2 4 Min 4 T Karena 2 kurang 1 9 1 Jadi Min 4T Tambah 1 Dan ingat Titik Stasioner Dicari Saat F Luaskan T T Sama dengan 1 4 Oke Next step Sekarang kita harus Perhatikan Turunan kedua Dari FT Kita tulis Supaya dia berjelas Turunan kedua FT T Adalah F Pangkat N T Sama dengan Min 4 Sehingga Untuk T Sama dengan 1 Per 4 Diperoleh F Ke N 1 Per 4 Karena T Sudah diketahui Kita ganti Dengan 1 Per 4 Sama dengan Min 4 Lebih kecil Dari 0 Maaf 0 Ini artinya Ini artinya Nilai Balik Maksimum F Tercapai Saat Di Semenangan 1 Per 4 Iaitu Cari Tauri Step Selanjutnya F T Kita akan Masukkan Nilai dari T Yaitu Seperempat Ke Fungsi Yang sudah Ada Tadi Yaitu Kita lihat Lagi Fungsi Yang pertama Yaitu F T Semenangan Min 2 T Kuadrat T T T T T T Jadi Kita Disubstitusi Kita Substitusikan T Semenangan Seperempat Ke Fungsi Yang tadi Jadi Yang Hasilnya F Seperempat Semenangan Min 2 Seperempat Pangkat 2 Ditambah Seperempat Ditambah Tiga Semenangan Min Seperlapan Ditambah Seperempat Ditambah Tiga Semenangan Seperlapan Ditambah Ditambah Tiga Nah Seperlapan Ini Satu Bagi Lapan Berarti Hasilnya Adalah 0,125 Maka Hasil Akhirnya Jika Ditambah Nanti Adalah 3 3,125 Fungsi Fungsi Min 2t kuadal Ditambah T Ditambah T mempunyai Nilai Balik Maximum iaitu 3,15 ini dia hasil akhirnya nah demikian 5 tipe soal turunan yang sudah saya jelaskan tadi semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di video selanjutnya